Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa Universitas Indonesia buta rekan-rekan mahasiswa mahasiswa program pada sisi lima mati kuliah PTM pemindahan tanah mekanis ini kita bersama-sama akan membahas tentang kapasitas produksi sopator karena sebelumnya kita telah mempelajari tentang arah menghitung produksi sopator tempatan kali ini kita akan membahas produk-produktivitas eksavator yang meliputi kapasitas bakat waktu siklus kemudian dari bagaimana cara kita menghitung produksi sopator tempat selanjutnya yang perlu kita ui yang perlu kita pahami selanjutnya adalah tentang gimana memperhitungkan perat atau berapa produksi alat depan dan berkari kemudian kita akan mempelajari atau di kasus bila suatu untuk proyek pekerjaan kalian misalkan dengan volume kalian tempuh kemudian kita akan estimasikan analisis berapa lama waktu yang dibutuhkan kemudian berapa juga alat yang dibutuhkan baik hari kita kita sama-sama nyimak atau mari kita sama-sama membahas tentang produktivitas eksavator Oke ini dia ada outline pembahasan kali ini Oke saya coba fullscreen dulu ini adalah contoh gambar eksavator nah dari yang kita sampaikan bagaimana kita memperhitungkan produksi alat dan perhari sudah alat dan lama waktu bekerjaan kalian Oke kita semua sudah tahu itu eksavator itu yang seperti apa inilah gambarnya kemudian tak tentang faktor bakat enak banget banget itu bergantung dari kondisi pekerjaannya sama dengan terbakar pada bluser kemarin ya itu terdiri dari kondisi permukaan atau kondisi pekerjaan itu terdiri dari muda sedang agak sukar dan pekar kemarin kita sudah bahas yang dimaksud muda sedang agak sukar dan sukar tidak perlu membahas lanjut seperti ini ini adalah tentang kapasitas produksi eksavator kejam adalah I kali 3600 kali E per PM nah maksudnya ini yaitu apa ini adalah kapasitas bakar kemudian 3600 ini angka profisien inilah yang selanjutnya kita akan bahas akan kukas kenapa ini rumus ini muncul apa angka 3600 ini muncul ini adalah efesensi kerja dan cm-nya adalah waktu diklus ini adalah rumus untuk menghitung kapasitas produksi eksavator per jam selanjutnya rumus untuk menghitung kapasitas bakat atau rumus untuk menghitung kapasitas bakat itu kita perlu tahu ukuran bakatnya atau ukuran sendok eksavatornya ya lentarnya berapa tingginya berapa kemudian pak selanjutnya adalah waktu siklus menghitung waktu siklus eksavator menggunakan rumus 3600 per cm ya 3600 nah nanti kita akan bahas angka 3600 itu apa nah cm-nya adalah T1 tambah 2 T2 ditambah T3 ya dimana satu adalah waktu pengisian bakat kedua waktu mengangkat tuban dan swing tiga waktu damping nah inilah waktu siklus jadi untuk menghitung waktu siklus kemarin kan kalau doser itu waktu siklus itu adalah waktu maju dan waktu mundur kemudian dikali waktu tetap atau memindahkan gigi gitu ya sedangkan eksavator waktu siklusnya adalah waktu pengisian bakat ditambah 2 kali waktu mengangkat tuban kenapa nih mengangkat tuban harus 2 kali dihitungnya ya karena ada waktu mengangkat tuban dan swing gitu ya pada saat eksavator memutar memasukkan atau memindahkan beban kemudian kembali lagi pada saat setelah menuangkan beban maka kedua atau kedua waktu mengangkat tuban ini dihitung 2 kali kemudian ketiganya ketiganya adalah waktu dampak atau waktu pembuangan nah itulah jumlah waktu siklus yang harus dihitung pada eksavator untuk dapat bisa menghitung kapasitas produksi eksavator maka membutuhkan informasi data berapa ukuran bakat berarti ada 3 diantaranya ya berapa ukuran bakat berapa lama waktu siklus dan berapa angka kofisien efisiensi kerja efisiensi kerjanya ini akan tergantung kepada operator serta kondisi alat efisiensi efisiensi kerja bagaimana dapat mengetahui ukuran bakat bagaimana dapat mengetahui waktu siklus dan bagaimana menentukan kofisien efisiensi kerja oke kita bahas selanjutnya nah untuk mengetahui ukuran bakat eksavator dapat melihat manual book peralatan eksavator nah ini contoh manual book peralatan eksavator ini dikeluarkan oleh produsen eksavator itu sendiri disini contohnya berikut ini merupakan spesifikasi teknis IC 208 nah ini ini size-nya 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 ya ini size-nya 0,97 artinya disini berarti bucket-nya isinya adalah 0,97 bug crowdforce bucket crowdforce dan lain sebagainya disini lah kita dapat mengetahui spesifikasi teknis dari eksavator mau eksavator atau alat hutang yang lainnya jadi sudah jelaskan sebelumnya kita tinggal cari tahu dari produsen alat berat itu sendiri sekarang kan gampang mencari taunya kita bisa kita browsing saja di internet juga dan apabila kita akan mencari hal-hal tersebut maka kita bisa masuk ke web resmi nusen laturan itu sendiri lanjut waktu siklus eksavator bagaimana dapat mengetahui waktu siklus nah langkah awal klip-klip cara menggunakan rumusnya tadi 3600 per cm jika menggunakan satuan waktu detik nah ini nih berarti 3600 itu jika menggunakan satuan waktu detik tapi jika menggunakan satuan waktu menit jangan 3600 berarti 60 maksudnya berarti angka koefisien ini apa? angka koefisien ini adalah waktu dalam 1 jam ya waktu dalam 1 jam yang 3600 dinyatakan dalam satuan waktu detik yang pakai angka 60 menggunakan satuan waktu menit yang pakai angka 1 apa boleh? ya boleh berarti yang menggunakan angka 1 menggunakan satuan waktu jam oke ini tadi rumus menghitung waktu siklusnya t1 ditambah 2 ditambah t3 berdasarkan rumus untuk menghitung waktu siklus maka perlu melakukan pengamatan secara langsung pengamatan perlu mencapai berapa lama waktu pengisian dakat berapa lama waktu mengangkat bandan swing atau memutar berapa lama waktu dampi atau menolongkan isi ke suatu tempat contoh ini contohkan waktu pengisian dakat atau t1 adalah 7 detik waktu mengangkatkan dan swing 15 detik kemudian waktu damping itu 5 detik nah ini contoh ya waktanya berarti kita harus mengamati secara langsung otomatis secara langsung atau kita bisa mencari informasi kepada operator berapa lama waktu garuk eksapatornya garuk mengisi 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 dakatnya kemudian waktu mengangkat tentu berapa lama waktu mengangkat disini berarti tergantung keahlian operator juga kecepatan merubah arah ini berarti yang terutama disini adalah tergantung dari kenakapan operator atau keahlian operator oke oke nah kemudian ini kita contohkan berdasarkan data tadi bahwa waktu pengisian 7 detik waktu mengangkat dan swing itu 15 detik waktu ganti 5 detik maka waktu siklus kita dapat hitung bahwa cm sama dengan 7 ditambah 2 x 15 15 ini dasarnya dari mana 15 ini dasarnya dari tadi waktu mengangkat keban dan swing itu 15 detik angka 2 nya adalah rumur tadi sama 5 yaitu waktu ganti berarti waktu siklusnya adalah 42 detik jika datanya atau jika waktu pengisian bakitnya 7 detik jika waktu mengangkat keban dan swing 15 detik dan jika waktu dampak 5 detik ya jika berbeda dengan ini waktunya ini kan masih estimasi ya waktunya tentu tergantung misalkan ini 10 waktu pengisiannya 10 kemudian 10 detik maksudnya waktu mengangkatnya misalkan 25 detik waktu gantinya waktu buangnya misalkan 10 detik berarti 10 tambah 25 ditambah 10 ya berarti 10 25 x 2 oke 50 ya berarti 70 1 menit 10 detik jika seperti itu ya oke nah perhitungan ini jika menggunakan satuan waktu detik jika menggunakan satuan waktu menit ya berarti 7 detik itu sama dengan berapa menit 7 detik sama dengan 0,11667 menit kemudian 15 detik sama dengan 0,25 menit 5 detik sama dengan 0,0833 detik maka berdasarkan informasi tadi apabila kita menggunakan satuan menit waktu siklusnya satu kali siklus adalah 0,7 menit oke setelah diketahui waktu siklus selanjutnya dapat dihitung berapa siklus per jam maka dapat dihitung dengan persamaan waktu siklus atau tadi 3600 per cm atau dapat dihitung tadi jika menggunakan satuan detik berarti 3600 per 42 ya atau sama dengan 85,71 siklus atau tadi menggunakan satuan menit satuan menit berarti 60 per 0,7 sama hasilnya 85,71 ya kalau menggunakan satuan jam berarti 60 nya dia ganti angka 1 berarti 0,7 menit itu sama dengan berapa jam berarti 0,0 sekian jam nanti hasilnya akan sama sama-sama 85,71 siklus jika informasi dasarnya seperti ini oke kemudian selanjutnya adalah efisiensi kerja bagaimana menentukan kofisien efisiensi kerja untuk menentukan efisiensi kerja maka perlu meninjau beberapa faktor untuk menentukan apakah kondisi kerja kategori baik sedang kurang baik dan bahkan mungkin jelek selanjutnya apa parameter untuk menentukannya nah untuk menentukan parameter sebagai dasar pemikiran adalah ini efisi kerjanya jika baik maka efisi kerjanya 0,83 jika sedang 0,75 jika kurang baik 0,67 dan jika jelek 0,58 ini sama efisi kerja seperti efisi kerja pada alat doser efisiensi kerja ditentukan berdasarkan kondisi kerja kondisi kerja filosofinya tergantung pada kondisi alat pengalaman operator maksudnya tergantung kondisi alat itu bagaimana apakah alat masih baru jika baru maka kondisi kerjanya baik atau sudah lama jika sudah lama bagaimana kondisi perawatannya apakah baik jika baik maka kondisi kerja bisa masuk kategori baik atau sedang atau jika perawatan buruk maka kondisi kerja bisa kurang baik atau bahkan bisa juga jelek itu apa namanya tentang kondisi alat kemudian yang dimaksud dengan pengalaman operator bagaimana apakah operator yang sudah ahli jika ahli berapa lama pengalaman operator atau mungkin operatornya belum ahli bahkan mungkin masih belajar nah berarti efesiensi kerja itu akan tergantung dua hal ini kondisi alat dan pengalaman operator ya ini tentang alat ya kemudian berdasarkan filosofi tersebut maka kondisi kerja ditentukan dengan dua parameter dari dua parameter akan menghasilkan empat macam kondisi kerja ya nah contohnya ini jika kondisi alat misalkan baru pengalaman operator empat tahun atau ahli kondisi kerja berarti baik maka efesiensi kerjanya 0,83 kemudian jika kondisi alatnya lama kawatannya baik pengalaman operator misalkan empat tahun ataupun ahli kondisi kerja ini juga masuk ke kategori kondisi kerja baik maka koefisien efesiensi kerja adalah 0,83 kemudian jika kondisi alatnya baru pengalaman operatornya baru enam bulan atau belum ahli maka kondisi kerja ini bisa dikategorikan kategori kerja sedang maka efesiensi kerjanya atau nilai nilai E nya adalah 0,75 kemudian jika kondisi alatnya lama perawatannya baik alaman operatornya enam bulan atau belum ahli kondisi kerjanya ini bisa disimpulkan kondisi kerja atau efesiensi kerjanya kondisi kerjanya kurang baik sehingga nilai E nya adalah 0,67 yang seterusnya inilah dasar-dasar untuk menentukan suatu kondisi kerja itu masuk ke kategori baik sedang kurang baik atau kemudian selanjutnya adalah ini digambarkan atau dicontohkan cara menghitung kapasitas produksi eksafator ya untuk menghitung kapasitas produksi eksafator dengan data ini misalkan eksafatornya itu PC200-8 kapasitasnya kapasitas baketnya tadi berdasarkan informasi perusen adalah 0,97 matahari kemudian faktor baketnya 0,9 efisiensi kerjanya 0,83 waktu siklusnya 42 detik nah maka berdasarkan informasi ini dapat hitung produktivitas eksafator perjalan adalah 0,97 dikali 3600 dikali 0,83 per 42 atau produktivitas eksafator perjalan itu adalah 69,01 matahari ya oke ini ini ya sama ya kemudian jika menggunakan ini hitungan yang atas ini apabila satuannya kita menggunakan klik kemudian gimana jika satuannya menggunakan menit ini menunjukkan apa kita ingin menyampaikan bahwa angka 3600 kita tadi ini dalam rumus dari mana dasarnya ini adalah satuan waktu dalam satu jam menggunakan 3600 karena satuan waktunya menggunakan detik kemudian yang bawah dicontohkan satuan waktunya menggunakan 30 menit maka angkanya angka koefisiennya berubah bukan 3600 lagi berarti 60 berarti angka 60 oke pertama ini mengetiknya kapasitas produksi eksepaktor per jam adalah 0,97 kali 60 per 0,7 kali 0,83 hasilnya akan sama yaitu 69,01 satu meter kubik per jam ini cara menghitung secara panjangnya ini tingkatnya ini panjangnya oke berdasarkan informasi data maka kapasitas produksi eksepaktor per jam adalah kita bulatkan menjadi 69 meter kubik jika kapasitas bakatnya ini faktor bakatnya ini efensi kerjanya ini dan jika waktu siklusnya seperti tadi yang dicontohkan kemudian ini angka koefisien pada rumus ya logika angka koefisien pada rumus apakah rumus diatas menjadi dari k sama dengan 3600 cm kali k kali e atau k sama dengan k kali 60 cm tadi kita sudah buktikan yang berarti bisa ya karena ketika bakat menggarut pasti tidak sepenuhnya tanah yang masuk bakat pasti ada yang jatuh berapa banyak yang jatuh maka tergantung kondisi permukaan tanah dan lain-lain oleh karena itulah ada faktor bakat gitu ya kemudian menunjukkan apa sebetulnya angka 3600 sudah jelas ya kita tidak perlu yang lebar membaca ini tadi sudah nah selanjutnya kita akan mencoba studi kasus ya studi kasus ada tiga pertanyaannya ya pertanyaannya adalah berdasarkan informasi data maka apa saja yang sudah data yang kedua berapa lama perusahaan A harus sewa eksafator yang ketiga berapa biaya eksafator meter kubik mana yang harus dipindahkan oke informasi studi kasusnya adalah ini perusahaan A akan membangun suatu gedung pada suatu lokasi dengan luas lahan 3.000 meter persegi berdasarkan gambar perencanaan telah ditentukan terletasi lahan yang akan dibangun setelah melihat peta kontur ternyata harus dilakukan pembuangan tanah berdasarkan hitungan diketahui bahwa tanah yang harus dipindahkan sebanyak 1.200 meter kubik kondisi tanah yang harus dipindahkan adalah batis permukaan tidak terlalu padat sedikit pandang pasir kerikil atau agregat halus kemudian manajemen perusahaan telah bekerja sama dengan perusahaan armada perusahaan armada telah sepakat menggunakan dampaknya untuk mengangkut tanah dengan kesepakatan tertentu perusahaan armada tidak mempunyai eksafaktor untuk menaikkan tanah di dalam perusahaan A juga tidak mempunyai eksafaktor perusahaan A terpaksa harus sewa eksafaktor tetapi manajemen perusahaan A masih menganalisis berapa lama harus sewa eksafaktor oke kemudian informasinya adalah ini untuk menjawab berapa lama harus sewa eksafaktor ini di paragraf ketiga perusahaan B menawarkan eksafaktornya untuk disewa harga sewa per jam 300 ribu inklu operator serta bahan bakar eksafaktor yang ditawarkannya adalah eksafaktor tipe PC 200 strip 8 kondisi masih baru kapasitas bakat 0,97 meter kubik dan operatornya cukup berpengalaman atau ahli berdasarkan pengalaman perusahaan D kinerja eksafaktor untuk kerjakan tanah perusahaan A kecepatan eksafaktornya dapat mencapai waktu waktu pengasian bakatnya 7 detik waktu mengangkat beban dan swing 15 detik dan waktu dumping 5 detik nah kemudian ditanya berdasarkan uraian informasi diatas maka apa saja yang harus didata berapa lama perusahaan A harus sewa eksafaktor berapa biaya eksafaktor per meter kubik mana yang harus diindahkan oke sebelum kita mencoba menganalisis menghitung studikasi tersebut kita beri ngopi dulu sejenak oke untuk menjawab studik kasus tadi mari kita hitung bersama-sama nah ini adalah jawabannya yang pertama adalah apa yang harus didata berdasarkan informasi berdasarkan informasi yang kita bacakan maka yang harus didata adalah 1 biaya sewa eksafaktor peringkannya adalah 300.000 2 nah yang harus dipindahkan adalah 1.250 ketiga kondisi kondisi pekerjaan tanah sedang ditentukan faktor bakatnya 49 kemudian kondisi eksafaktor baik dan operator ahli ditentukan kondisi kerja baik kondisi eksafaktor kondisi Food 0,93 kapasitas bakat waktu pengisian bakat 7 detik waktu mengangkat kebangkapan dan swing 15 detik waktu danting 5 detik Itu adalah hal-hal yang harus didata dari studi kasus Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah Berapa lama perusahaan A harus sewa eksafator? Oke, mari kita hitung Berapa lama harus sewa? Berarti kita harus mengetahui kapasitas produksi eksafator Kita harus mengetahui rumus hitungnya adalah ini Kapasitas baketnya adalah 0,97 x 0,9 Kapasitas baketnya adalah 0,87 0,97 x 0,9 Berdasarkan data yang kita catat tadi Kemudian waktu siklusnya 3.600 per cm Yaitu ini untuk Tambah 2 x 15 Tambah 5 4 cm adalah 42 detik Maka kapasitas produksi eksafator adalah 0,97 x 3.600 x 0,83 Dibagi 42 atau 42 atau bersama dengan 69,600 mb per jam Oke, kemudian kita perlu menghitung Masa faktor menyelesaikan menaikan tanah ke dalam antrek Karena menghitungnya adalah Volume tanah yang dipindah dibagi kapasitas produksi eksafator per jam Tadi setelah kita data Volume tanah yang akan dipindah itu adalah 1.200 mb Kemudian kapasitas produksi eksafator per jam adalah 69,01 Berarti Waktu yang harus dikerjakan atau eksafator tadi Bekerja mengenaikan tanah ke dalam dampak itu sebanyak 17,39 jam Oke Maka perusahaan A harus saya aksempakan dengan waktu efektif selama 18 jam 18 jam Kalau dihitung hari berarti ini bisa 2 hari lebih Jika waktu efektif dalam sehari 7 jam Maka ini 2 hari koma 4 jam Oke Kemudian berapa biaya eksafator per meter kulit tanah yang harus pindahkan Setelah kita tahu tadi kapasitas produksi perhentiannya Kemudian waktu mengerjakannya, jumlah waktu mengerjakannya Maka biaya eksafator per meter kulit tanah adalah Biaya sewa eksafator per jam Dibagi produktifitas eksafator per jam Berdasarkan data yang kita catat Sewa eksafator per jamnya adalah 300 ribu Kemudian produktifitasnya per jamnya adalah 69,01 Maka biaya menaikkan tanah ke dalam damper per kubiknya adalah 5.072 rupiah per meter kubik tanah Nah itu jika informasi datanya adalah seperti tadi Biayanya menjadi berapa jam lama waktunya berarti tergantung dari informasi eksafator itu sendiri Biaya menaikkan tanah ke dalam damper per meter kubiknya berapa Nah ini dicontohkan dengan contoh-contoh data barat Maka bisa kita estimasikan Ternyata biaya menaikkan tanah ke dalam track menggunakannya eksafator itu adalah 5.000 atau kalau kita bulatkan 5.000 rupiah per meter kubik Kemudian ini adalah diskusi selanjutnya Oke, diskusi selanjutnya Itu akan menjadi soal-soal diskusi yang harus diselesaikan oleh kita semua Dan benar atau tidaknya diskusi tadi tergantung bagaimana kita memahami pembahasan yang kita telah bahas bersama-sama selama ini Oke, itu saja sesi 5 PTM kali ini Kurang lebihnya mohon dimaafkan Wabillahi taufiq walidayah Walaikum minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton